Guna meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit di lingkungan pemerintah kota Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongso Negoro yang menjadi salah satu rumah sakit terujukan di Semarang, siap menampung pasien terduga COVID-19 yang akan ditampung di ruang isolasi berhapi filter. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, Rumah Sakit milip Pemkot Semarang tersebut juga melakukan pembatasan pengunjung yang akan menjenguk. Merobatnya wabah virus corona yang saat ini sudah masuk di Jawa Tengah menjadi perhatian serius dari semua pihak, termasuk dari RSUD Wongso Negoro karena menjadi salah satu rumah sakit terujukan untuk pasien corona. Dan di sebelah saya sudah ada Direktur Utama RSUD Wongso Negoro, Ibu Susi Herawati, kita sapa beliau dulu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Selamat pagi, dan kabar saya baik dan sehat selalu. Oke, Ibu berbicara mengenai virus corona saat ini, Ibu di rumah sakit sendiri seperti apa persiapan ya? Kita untuk menyikapi virus corona supaya tidak merebak, kita ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kita mengurangi bergerombolnya atau bergerombolnya masyarakat. Tapi kalau untuk pasien kan tidak mungkin ya, kita menolak pasien tetap kita terima. Yang kita bisa hindarkan adalah keluarga pasien, misalnya pembesuk. Jadi pembesuknya yang biasanya kita boleh besuk dua kali, jadi pagi dan sore, ini kita berbolehkan hanya sore saja. Berarti ada batasan jam untuk ini? Iya, dan itu sore saja, dan itu pun hanya keluarga inti. Karena apapun pasien itu kan ada kedekatan dengan keluarga ya, tapi kalau yang tetangga atau teman tidak kita perbolehkan. Dan batasan juga hanya dua orang saja yang boleh masuk secara bergantian. Itu untuk yang supaya pencegahnya. Kemudian sebelum masuk ke area ruang rawat inap, kami juga ada tim, jadi kita memperbantukan sekuriti kami untuk memeriksa temperatur suhu badan tersebut. Jadi kalau di atas 38 atau kami kemarin sampaikan pada sekuriti, 37,5 pun juga sudah menjadi target kami. Berarti 37,5. kalau misalnya ada begitu, terus kemudian ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang rawat inap kita. Oke, sejauh ini persiapannya seperti apa Ibu untuk menghadapi pasien? Kemudian untuk pasien-pasien sendiri yang khusus untuk yang PDP, jadi kita ada ODP, jadi orang dalam pengawasan dan pasien. Kalau pasien berarti harus dirawat di sini. Ini kita mempunyai fasilitas yang disebut ruang isolasi. Jadi isolasi kami di IGD, keadaan depan kita ada satu ruangan khusus yang sudah ada HEPA filter, di mana HEPA filter ini bisa melakukan bertekanan negatif. Kenapa harus bertekanan negatif? Karena supaya virus-virus sudah tidak bisa masuk ke kita, jadi semua sudah seril. Kemudian kita juga ada yang disebut ruang arjuna, ini kita khususkan yang dulu itu kita untuk rawat jalan penyakit paru, tetapi dengan adanya COVID-19 ini, jadi kami khususkan, khusus untuk ruang arjuna lantai 1, kita peruntukkan untuk pasien-pasien. Jadi dialih fungsikan ya? Ya, untuk khusus pasien-pasien dengan suspek COVID-19. Ini berkaitan kami mendapat kepercayaan dari Bapak Menkes, untuk menjadi rumah sakit rujukan, jadi penyakit infeksi emerging tertentu, yaitu COVID. Jadi kami harus menyiapkan segala daya upaya kami dari SDM. Dari SDM kami ada dokter spesialis paru, dua orang, kemudian dokter mikrobiologi, karena untuk pengambilan swab juga harus seorang dokter mikrobiologi kita juga punya. Kemudian perawat-perawat yang terlatih, untuk itu juga kami sudah memiliki. Jadi untuk total ruangan bisa kami terima untuk pasien-pasien, sejumlah 14 tempat tidur yang bisa. Mungkin untuk masyarakat awam yang belum paham betul tentang virus corona ini, indikasinya seperti apa sih Ibu yang terkena suspek corona ini? Kalau dulu mungkin kita lebih ini ya, karena yang di sana dari Wuhan, atau dari China, atau dari Korea. Kalau sekarang Indonesia sudah masuk, Jadi kita sudah bagaimana orang ini begitu ada batuk, pilek, kemudian ada demam, kemudian ada riwayat kontak, misalnya baru dari Jakarta, kemarin kan dari Jakarta, di Depokia, kemudian dari Solo. Nah itu kita jadikan UDP, jadi orang dalam pengawasan. Nah kalau orang ini tidak manifest, tidak manifest penyakitnya, ini akan kita laporkan kepada Dinas Kesehatan. Nah dari Dinas Kesehatan nanti akan mengecek setiap hari, menelpon bagaimana perkembangannya sampai hari ke-14, karena kalau sudah hari ke-14, sudah tidak. Tapi kalau sudah jadi PDP, jadi pasien dalam pengawasan, kami kita pelakukan seperti pasien COVID, karena kami juga harus memberikan pelayanan yang ekstra, dengan petugas menggunakan gaun yang khusus, kemudian kita pakai seperti astronot itu, ini baik dari cleaning service, perawat, kemudian petugas laboratorium, kemudian petugas gisi, karena juga harus makan ya, itu pun juga dengan mengenakan gaun. Memang kalau dihitung sangat boros, tapi kami tidak berhitung dari segi ekonomi, tapi bagaimana keselamatan dari pasien, dan tentunya penularan kita hentikan. Jadi kita tidak menambah lagi, ya adalah biar pasien ini yang terjadi. Kemudian untuk pengambilan swab, kita sudah diambil, kemudian akan kita kirim ke Jakarta, yang kemarin gitu, tapi pada pagi hari ini dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bapak Dr. Yuli, boleh dikirim ke Jogja. Jadi sekarang nampaknya juga sudah ditambah lagi, laboratorium-laboratorium yang tentunya pemilik pemerintah, yang bisa memeriksa apakah ini terjangkit COVID atau tidak. Karena ini juga mempercepat, karena kita ketahui nanti hasil ini belum sampai ke Jakarta, karena kan harus ada transportasi ya. Mohon maaf, pasien nanti sudah meninggal. Jadi mempermudah akses juga, Ibu ya? Jadi ini kalau di sini kan sebentar ya, paling satu hari sudah jadi, dan tentunya kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, luka hati-hatian. Nah, tetapi ini di masyarakat juga, kemarin kita dapat info dari Pak RT, bahwa ada yang dicurigai sebagai corona, langsung dikucilkan. Padahal kan tidak begitu. Ini yang bisa menyampaikan apakah pasien ini adalah menderita karena virus corona, itu kan adalah ada tertentu, tidak semuanya bisa. Petugas kami pun juga tidak diperkenankan. Jadi harus satu pimpin, ada tahapan-tahapan. Jadi kasihan ini orang ini, sehingga mereka harus dikucilkan, tidak boleh ada orang yang berkunjung, dan sebagainya. Mungkin ketidakpahaman mereka juga ya, tentang COVID-19. Makanya kami punya hotline, jadi hotline Rumah Sakit Wong Sanegoro, dengan 1.521.9, untuk menyampaikan atau mempertanyakan, apakah pasien-pasien ini arahnya ke ODP, orang dalam pengawasan, PDP, atau memang ya penyakitnya batuk pelak biasa. Dan itu nanti kita langsung terhubung kepada, dengan dokter spesialis kami, kedua dokter spesialis kami adalah, dokter Jenny dan dokter Nur Santi, itu yang akan memberi jawaban, sehingga memang pasien ini memang perlu kita awasi. Nah, untuk itu pasien tidak perlu datang juga. Karena kamilah yang menjemput. Ini adalah satu strategi kami, supaya penularan tidak terlalu banyak. Kalau mereka datang, mungkin tidak dengan diantar seseorang. Ya, seseorang. Biasanya tidak seorang, kalau dikita ya, beberapa orang. Kemudian, ya kebetulan kalau punya mobil sendiri, kalau naik angkut. Berarti untuk meminimalisir penyebaran juga ya? Iya, seperti itu. Terus kemudian, ketemu nanti dengan petugas kami bagian depan. Tanya-tanya, kalau ini kan enggak, nanti petugas kami dengan pelatan yang khusus, sudah mendatangi mereka, dan kita misalnya memang benar, kita angkut langsung ke ruang isolasi dan sebagainya. Jika ini masyarakat yang merasa bahwa dirinya terkena indikasi seperti corona, langkah pertama yang harus mereka lakukan seperti apa sih harusnya? Telepon. Telepon, oke. Kami kan sudah memberi konsultasi. Konsultasi ke orang yang benar. Jadi, kami sudah menyediakan dokter spesialis kami, dan dokter IGD kami juga sudah kita pahamkan. Jadi, nanti kan ketemu di IGD, kalau di 1519 ini adalah di IGD, nanti akan dikonfirmasi ke dokter spesialis kami. Nah, kalau di Rumah Sakit Wongso Negara sendiri, sudah adakah yang terjangkit atau menjadi suspek? Iya, kami karena rujukan ya. Jadi, memang kalau kami ada pasien datang sendiri, memang belum ada, tetapi rujukan. Jadi, rujukan dari Rumah Sakit. Kemarin ada Teluk Kerujo, ada Elisabeth, dan ada Pantibroso. Untuk kesediaan masker dan henis di tangan juga, Ibu? Seperti apa? Iya, benar sekali. Tapi, ini terima kasih dari Dinas Kesehatan Provinsi selalu update. Jadi, kami setiap hari harus melaporkan keberadaan kami merawat berapa, dan ketersediaan APD kita juga berapa, sehingga nanti misalnya kekurangan, nanti kita bisa ditroping. dan, tapi juga gitu, Ticana pun juga menyampaikan, di sini pun juga terbatas, karena semua Rumah Sakit Sejawa Tengah juga pada heboh, karena ya tadi, makanya kita adalah kecermatan dalam mendiagnosa. Makanya, nggak usah datang ke sini, telepon, komunikasi, dengan dokter yang memang sudah spesialisnya, nah, itu nanti akan lebih pas, sehingga tidak buang-buang energi, tidak buang-buang masker, dan sebagainya. Oke, Ibu, mau ada yang disampaikan ke masyarakat terkait, mungkin menanggulangi, atau mengatasi penyebaran virus corona seperti apa? Iya, untuk masyarakat, jadi karena ini memang di daerah kita ini sudah ada, terutama dekat ini ada di Solo, mudah-mudahan Semarang tidak ada, salah satunya adalah sudah yang dilakukan oleh pemerintah kota, sudah sangat luar biasa, yaitu tidak keluar rumah, jadi memang ada anak didik kita, untuk tidak masuk sekolah, sampai 14 hari ke depan, ini adalah salah satu untuk memutus mata rantai, karena dalam 14 hari ini, kalau memang tidak ada mobilitas, kalau tidak ada mobilitas kan tidak ada penularan, kenapa kalau masih kesehatan itu harus ada, betapa kalau kami tidak ada di rumah sakit, jadi memang itu sangat tepat, sebaiknya kurangi bepergian, kalau benar-benar tidak penting. Aktivitas di luar rumah dikurangi? Iya, karena sekarang sudah banyak online-online, itu sangat mudah, jadi kita mengurangi, terus kemudian cuci tangan yang benar, jadi kita ada 6 langkah, harus dengan sabun dan air mengalir, kalau sabun mereknya apa, kami tidak menyebut, pokoknya atas sabun ya, jadi sabun, kemudian kita putar-putarkan, kemudian punggungnya juga, ya, habis punggung, dari selah-selah jari, habis selah-selah jari, kemudian kita mengunci begini, terus kemudian ibu jari, kita juga bersihkan, kemudian ujung-ujung kuku ini pun juga harus kita bersihkan, kita cuci, dan jangan lupa untuk dilap, jangan dilap di baju, karena baju kita tadi kan bisa saja, jadi dilap, risu, atau kalau misalnya ada pengereng, ya pengereng, kalau enggak ya bisa gini-gini saja, seperti itu, jadi itu lebih penting, terus kemudian, sering-sering cuci tangan memang ya, kalau bisa ya mohon maaf, kalau dulu, memang kita CPKH, CPK itu suatu keakrapan, ya sudah, ini untuk saat ini, kita tidak dulu, bukan berarti nanti selamanya, tidak, karena ini, kita ingin mengejar 14 hari ini, ini masa inkubasinya kan, secara teori, 14 hari, nah itu yang kita ini kan, sehingga nanti, apa, memutus mata rantai, mungkin dalam waktu pendek, kita juga sudah, seperti Wuhan yang sekarang sudah mendeklarasikan, bahwa mereka sudah bisa mengatasi, ya, kalau kemarin itu karena panik ya, dan yang penting jangan panik, happy ya, dan yang penting sehat, makan sebanyak-banyaknya, ginduk-ginduk seperti saya, tidak apa-apa, yang penting sehat, makan yang banyak, istirahat, jangan banyak beraktifitas di luar, kemudian tadi, sering-sering cuci tangan, perasaan yang apa ya, happy aja, dibawa santai, ya dibawa santai, ini tidak bukan suatu hal yang hebat, sebenarnya dibandingkan dengan virus, penyakit TBC itu jauh ya, kalau TBC mematikan, dan harus pengobatan ini, sebenarnya penyakit ini kan sembuh dengan sendirinya, sebenarnya kita tidak ada obat yang khusus, drug of choice, seperti kayak TBC kan ada obat, nah, kalau yang untuk ini, tidak ada drug of choice-nya, jadi obat virus-virus itu hanya, karena, apa, yang dulu untuk virus HIV, pakai ini, nah, seperti itu, jadi yang secara khusus sebenarnya juga tidak ada, yang penting itu, meningkatkan dayatan tubuh, nah, kita orang Jawa yang sering minum jambu-jambu, ya monggo, jahit, kemudian, jeruk nipis, untuk menambah imunitas, ya, itu yang penting, kalau mau makan buah jambu merah, ya boleh, makan jeruk, ya boleh, semuanya itu boleh, apa, dulu, kalau di Papua, buah merah, atau apa itu, ya boleh, tapi sekarang sudah tidak musim lagi ya, yang dulu ya, buah ya, yang buah merah, yang dari itu, oke, baik, terima kasih, pemirsa itu tadi dialog kita dengan Direktur Utama RSUD Wongso Negoro, Ibu Susi Rawati, terima kasih atas perhatian Anda, saya Dina Sembalang TV, Ibu, terima kasih, sama-sama, salam sehat selalu, selamat menikmati,